Intro Salam, selamat datang dalam renungan kehidupan dalam kasih persabaraan Terambil dari Roma pasal 4 ayat 16 sampai dengan ayat 25 bertema demikian Dibenarkan karena iman Salah satu pengajaran penting iman Kristen adalah Konsep dibenarkan oleh iman Ini membuat Kristen unik diantara agama-agama lain Semua agama menegaskan pentingnya berbuat baik Melakukan amal dan mematuhi hukum untuk mendapatkan keselamatan Karena konsep dibenarkan oleh perbuatan Alkitab saja mengajarkan Dibenarkan karena iman Konsep dibenarkan oleh iman sudah muncul di dalam perjanjian lama Dan mendasari kehidupan umat dalam beriman Abraham adalah orang yang dimenarkan karena iman Ia percaya kepada janji Allah tentang memiliki keturunan yang akan menjadi bangsa yang besar Abraham percaya dan Tuhan menyatakan dia sebagai orang yang benar Kita bisa melihat kejadian pasal 15 ayat 6 Lalu percaya lah Abraham kepada Tuhan Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran Taurat juga mengajarkan konsep ini Umat Israel diminta untuk melakukan ritual Persembahan kurban untuk pengampunan dosa mereka Inti ritual itu bukan pada ketaatan tetapi Kepada kepercayaan bahwa inilah cara Tuhan untuk mengampuni umatnya Inilah iman atau percaya yang membenarkan Saat Habakkuk bergumul dengan Allah Mengenai bangsa jahat Yaitu kastil Yang Tuhan pakai untuk menghakimi umat Tuhan Tuhan menjanjikan keadilannya Akan dinyatakan Musuh yang jahat pasti dihukum Umat Tuhan harus tetap percaya Karena melalui percaya itu mereka diselamatkan Konsep dibenarkan oleh iman Mencapai puncak Di dalam perjanjian baru Tidak seorang pun yang mampu hidup benar Di hadapan Tuhan Rumah 3 ayat 10 mengatakan demikian Seperti ada tertulis Tidak ada yang benar seorang pun tidak Karena semua manusia Sudah berbuat dosa Semua manusia telah berbuat dosa Dan telah kehilangan kemuliaan Allah Status mereka adalah orang berdosa Atau terhukum Namun Kristus sudah mati Bagi orang berdosa Maka orang yang percaya kepada Kristus Dosanya telah diampuni Ia menjadi orang yang dimenarkan Secara legal Kebenaran Kristus sudah diberlakukan Kepada orang yang percaya Dia bukan lagi orang yang berdosa Tetapi orang benar Status baru ini memberikan kepastian bagi orang percaya Bahwa ia sudah diselamatkan Dan Tuhan menjamin keselamatannya Saat ini gagal atau jatuh Ia berani mengakuinya Dan meminta pengampunannya lagi Dengan berani Ia menjalani hidupnya Di dalam ketaatan akan firman Amin Amin